Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Namanya uji kepatutan dan kelayakan Kalau sudah TSK itu patut atau tidak masih diuji Ini kan pertanyaan kritis yang common sense betulnya Masih patut nggak? Kalau layak mungkin punya rekam jejak di kepolisian Tetapi apakah unsur kepatutan dalam konteks keadaban publik Dalam konteks etika jabatan dan lain sebagainya itu terpenuhi Pertanyaan berikutnya adalah Apa yang dilakukan oleh Presiden Yang mengusulkan Sebelum kita mengkritik apa yang dilakukan oleh DPR Kenapa tetap membahas Nah bagi saya dua-duanya punya kontribusi pada proses ini Proses blunder ini Pak Jokowi juga harusnya pada saat KPK sudah menetapkan TSK Dia cepat mereview dan melakukan proses Bukan memperifikasi tapi membatalkan Dan kemudian mengusulkan nama lain di kemudian hari DPR sudah pasti ketika Jokowi tidak membatalkan Proses politik menggelinding di Senayan Ini hati-hati Kenapa? Kita harus lihat indikatornya Indikatornya sembilan praksi minus demokrat Itu suaranya sama Sesuatu yang pasti ada apa-apanya Nah spekulasi itu wajar ya Tapi kemudian pertanyaannya adalah Apakah bola panas ini akan disikapi secara cermat oleh Jokowi? Kenapa? Setelah DPR menerima usulan dari Jokowi Membahas di Komisi 3 Merapatkan di Paripurna Bola ditendang ke Jokowi Semua mata, semua telinga, semua lini masa media sosial Itu mesti membahas seperti apa What next yang dilakukan oleh Presiden Nah ini bahaya Hati-hati Kenapa? Karena jangan sampai kemudian Proses akhirnya menjadi pembunuhan karakter justru pada Jokowi Karena apapun ini diawali dari hak prerogatif Yang kemudian sudah distatuskan tersangka pun Tidak dibatalkan Ini juga yang menjadi satu kritik Mas Fazrul Mungkin kita akan tanyakan Memang proses di DPR akan kita bahas Setelah ini Setelah pertanyaan ini Tapi yang menjadi sorotan adalah Kenapa kok sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Tetap tidak dibatalkan Dan dilempar untuk di fit and proper test ke DPR Halo Mas Fazrul Apakah masih tersambung lewat telepon? Ya Ya, Mas Fazrul Ya, apa lagi? Satu juga yang menjadi kritik ini Baru saja kita bahas dengan Mas Gun-Gun Bukan hanya proses yang berlangsung di DPR Dimana sembilan fraksi setuju Komjen Paul Budi Gunawan menjadi kapolri Tapi bahwa dia sebenarnya sudah dijadikan tersangka oleh DPR Bahkan sehari sebelum fit and proper test itu dilakukan Tapi Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa Dan membiarkan uji kepatutan dan kelayakan Dilangsungkan terhadap seseorang yang sebetulnya tidak patut untuk berada di situ Saya agak terlalu kedengaran nih Suara ini Apa nih? Pertanyaannya bahwa Pak Jokowi Pak Jokowi juga sudah mengetahui Bahwa sebenarnya Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka Sehari sebelum fit and proper test itu dilakukan Tapi kenapa keputusannya tetap menjalankan dan tidak membatalkan Memang ini hak prerogatif Presiden Tapi kenapa tetap itu terjadi? Sebenarnya kami menginginkan Artinya sebelum kami terbuka Melakukan kritik itu di KPK Kami sebenarnya sudah menyampaikan pesan kepada beberapa menteri Dan beberapa kawan yang selama ini dekat dengan Pak SDI Pak SDI lagi Pak Jokowi Ketika sudah ditetapkan oleh KPK Kami waktu itu menginginkan Udah cabut aja pagi itu Jangan sampai dilanjutkan oleh Komisi Tiga Untuk diteruskan kan Dan apalagi beberapa wawancara oleh pihak Komisi Tiga Mereka menawarkan Kalau Pak Jokowi mau mencabut silahkan Dan kayak begitu mereka terima aja Toh ini kan pengajuan dari Pak Jokowi Ternyata pagi itu tidak ada pencabutan Makanya diteruskan oleh mereka Dengan rapat Komisi Tiga Lalu kemudian diputuskan aklamasi Nah lalu kemudian Kami kak teka kaget Terus kemudian Ketika itu besoknya mau dibawa ke mana ini Ke paripurna Kami juga sudah mengingatkan lagi Ternyata tidak dicabut sama sekali Nah dari titik itulah Lalu kemudian Mas Abdi Saya dan kawan-kawan berkumpul Lalu kemudian datang ke KPK itu Lalu kemudian Jadi kami sebenarnya sudah melakukan kritik secara tertutup Tidak ingin ribut juga Ini proses yang memang masih memungkinkan Jokowi sebetulnya rebound dalam konteks opini publik Catatannya bisa rebound kalau dia memang tegas dalam posisi tidak melantik Pak BG Ya memang saya sendiri melihat bahwa Kalau dari sudut jumlah memang jauh dengan senturi Tapi apapun itu Gratifikasi itu tetap Apalagi dia kemudian Yang dituduhkan Yang ditersangkakan kan gratifikasi Ini tidak bisa ditolerir Calon Kapolri Sama sekali Jangan diberi ruang Dia kemudian tersangkut kasus hukum Karena Polri juga penegak hukum gitu Jadi Bagi saya Bagi Jokowi sendiri saran tentu Kita kan hanya bisa menyarankan Jokowi ini di awal take off udah bagus Kemudian dia sekarang diuji Ujian terberatnya adalah Apakah dia melanjutkan Kalau melantik Menurut saya ini Sebuah langkah yang Mematikan dirinya sendiri Makanya Bagaimana cara mengatasinya Menurut saya paling strategis adalah Jokowi keluar dari tekanan siapapun itu Untuk kemudian fokus pada Dia memilih Kapolri Berdasarkan sistem meritokrasi Dan menjunjung tinggi Asas Kepatutan etika Termasuk yang tidak bermasalah Secara hukum Kalau Kapolri Posen non-negotiable ya Untuk ruang korupsi Dalam jenis apapun Ya Bumir saya Kita jeda sejenak Dan langsung akan segera kembali Setelah pesan pariwara berikut Terima kasih telah menonton!